Intro Shalom Teman-teman cewek teruntuk Teman-teman cewek yang pendiam Atau tidak terlalu banyak bicara Saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Membantumu untuk bisa melihat Sisi menarik atau keuntungan Cewek pendiam Nah saya coba berbagi 5 5 sisi menarik dari cewek pendiam Jadi jangan salah menilai Ternyata kamu punya sisi menarik Dan punya sisi kelebihannya Apa aja itu? Yang pertama Cewek yang pendiam Maka sulit untuk ditebak Atau lebih kepada misterius Ini yang kemudian membuat cowok itu Penasaran Sebenarnya cewek ini gimana sih orangnya? Apa sih hobinya? Gimana sih Ininya dia? Karakter dia? Apa sih yang dia pikirkan? Apa sih yang direncanakan? Itu yang membuat orang jadi penasaran Nah rasa penasaran ini yang membuat orang pengen dekat Pengen tahu Ada usaha Nah itu Keuntungan Sisi menariknya Membuat dirimu Sulit untuk ditebak dan Bersikap misterius Dan Kalau ada cowok Pengen tahu kamu Atau ada hati ke kamu Maka dia akan sangat penasaran Nah sesuatu yang penasaran kan Bila menemukan Apa yang membuatnya penasaran Itu akan membuat dia sangat senang Sangat bahagia Jadi Itu yang pertama Sulit ditebak dan Misterius Yang kedua Sisi menarik atau Kelebihan dari cewek pendiam adalah Kamu terlihat tenang Selain terlihat tenang Kamu juga terlihat anggun Itu keuntungan Bisa bedakan enggak Cewek pendiam Dengan cewek yang Cerewet Yang Apa ya Yang Kerasa krusuk Yang Apa Gak bisa tenang Segala macam Kayaknya sibuk Tapi gak produktif Kan ada yang begitu Dibandingkan dengan cewek yang Diam Itu Perbandingannya jauh banget loh itu Ini terlihat tenang Ini terlihat anggun Ini terlihat kayak Apa sih Jadi Bisa ya bedakan ya Itu keuntungan Jadi Cewek pendiam Keuntungannya Itu terlihat tenang Dan terlihat anggun Yang ketiga Biasanya cewek yang Pendiam itu Lebih kepada To the point Langsung kepada Poinnya Ketika ngobrol Ketika berbicara Langsung to the point Tidak suka Tidak suka dia tuh Muter-muter Polis ke sana Kiri Sekanan Tidak suka itu Kayak Men drama-drama Gimana Tidak suka yang Lebai-lebai Enggak Dia Dia langsung to the point Ngomong Langsung pada intinya Jadi Asik Sebenarnya Jadi kita Begitu ngobrol Dia langsung Ini Begini 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 Jadi kita langsung tahu Isi hatinya Isi pikirannya Nah itu Sisi menarik Dan keuntungan Yang dimiliki oleh Cewek pendiam Jadi teman-teman Cewek Jangan Keburu Salah menilai dirimu Justru kamu punya Banyak keuntungan Kamu punya Banyak sisi menarik Itu yang ketiga Yang keempat Biasanya Cewek yang Pendiam Tidak Terlalu banyak Menuntut Tidak terlalu banyak Menuntut Dan rata-rata Saya temukan begitu Baik Teman-teman saya Yang pendiam Memang mereka Tidak banyak Menuntut Nah itu Kelebihan Serta keuntungan Dari cewek Pendiam Namanya juga Pendiam Kalau namanya Pendiam Tidak banyak Tuntutan Namanya Diam Dominan Diam Ya Itu yang keempat Dan yang terakhir Sisi menarik Atau keuntungan Dari cewek pendiam Adalah Biasanya Biasanya Cewek pendiam Dibandingkan Cewek yang Serewet Kerasa krusu Segala macam Tidak tenang Biasanya Cewek pendiam itu Lebih tajam Cara pandangnya Lebih tajam Analisanya Dibandingkan cewek yang Kerasa krusuk Yang gak bisa tenang Yang Orang-orang Medan bilang Hepat Gimana Gitu lah kira-kira Itu yang cewek pendiam Itu yang cewek pendiam ini Lebih tajam Karena apa Karena dia tenang Dia bisa berpikir Dengan baik Dia bisa menganalisa Dengan baik Jadi itu Sisi menarik Dan keuntungan Dari cewek pendiam So Teman-teman cewek Ini Keuntungan Dan Sisi menarik Jadi kalau Teman-teman punya Teman-teman Kalau punya teman Yang pendiam Terus temanmu itu Pesimis Gak apa-apa Video ini kamu share ke dia Supaya dia tahu Ada Sisi Keuntungan Dan sisi menarik Kalau dia pendiam Oke Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mucijiat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you